Selamat siang sobat semua Jadi siang ini ya Tepat jam 11.30 Duhur ya Cuaca sangat panas Dan dipanas-panas seperti ini Itu paling cocok makan yang manis-manis Salah satunya adalah melon ini ya Apakah benar melon ini benar-benar manis? Nanti kita akan coba Nah melon legita ini adalah Melon yang diproduksi oleh Petitunasa Group Dimana melon ini adalah produk dari anak bangsa ya Jadi produk lokal Dan harga beniknya pun juga murah Terjangkau Ada yang kemasan urban Ada pun yang juga kemasan untuk produksi ya Sekitar 400 putir benik Bisa didapat melalui link yang ada di deskripsi Oke tanpa lama-lama Yang pertama kita akan timbang dulu Bobot melon ini berapa ya Oke kita timbang dulu ya Kita masukkan ke kresek karena ada tangkanya Ya pelan-pelan Nah ini bobotnya 2,3 kg Buahnya itu satu pohon hanya satu ya Rata-rata buahnya di atas 2 kg Bahkan kemarin yang kita jual itu bobotnya sekitar 2,7 ya Dan karena kemarin yang makan itu bilang enak ya Makanya nanti kita akan tanam lagi melon ini Tapi khusus saya sendiri belum pernah makan yang terbaru ya Apakah ini bibitnya benihnya sudah diperbaiki genetiknya atau seperti apa saya tidak tahu Nah baik sobat ini kita akan ukur ya kadar gulanya berapa Saya menggunakan refraktu digital ini ya Ini harganya murah Jika sobat ingin beli refraktu semacam ini Itu bisa cek juga di deskripsi untuk link pembeliannya Ini murah kok tidak mahal ya Dan akurasinya itu cukup tinggi ya kalau menurut saya Nah ini dia sobat ya Jadi si legita ini dagingnya putih ya Semacam ini Dan sangat menggairahkan ya siang-siang seperti ini kita makan melon Coba kita cek dulu Ya kita tes dulu Apakah sesuai dengan ukuran lidah saya nanti di refraktu Ya Ya ini seperti ini ya sobat ya Daging dari legita Ini kalau kita lihat bijinya Sudah coklat semacam ini Itu tanda dia sudah sangat tua Jadi yang saya suka dari melon ini Melon ini itu aromatik ya Jadi aromanya itu mirip buah belewa Tapi kalau belewa kan tidak manis ya Kalau ini yang jelas Pastinya sangat manis ya kan Mari kita coba Bismillahirrohmanirrohim Kita potong-potong dulu Nah semacam ini kita tes ya Wah Subhanallah Jadi pantas sekali kemarin orang Cina itu minta lagi melon gini ya Ya memang seperti ini rasanya luar biasa Ini kita akan tanam lagi ini Selanjutnya ya Testurnya ini daripada Testurnya itu benar-benar juicy ya Luar biasa Jadi wangi Juicy Jadi istri saya tidak sabar Jadi dari tiga jenis melon yang saya tanam Ini juara Ini juara Dari alica, kinasi Saya lebih suka yang ini untuk saat ini ya Jadi Nanti kita akan tanam ini ya Sobat Jadi perlu diketahui Kemarin itu Melon ini Perawatannya mudah Dibanding dengan yang lain ya Jadi sangat tanggup Dan Cuma saya disini Nutrisinya yang kurang dijaga ya Jadi asupan untuk organiknya itu Tidak benar-benar saya maksimalkan Jadi nanti akan kita maksimalkan Sobat Kalau menurut saya nih Bricknya Kisaran di 15 15 brick ya Kita akan ukur ya Sobat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah jadi Bricknya itu 14,3 Tapi walaupun 14,3 itu terasa sangat manis ya Karena memang tipenya ini Tipe Yang lebih ke arah juicy Kalau menurut saya Sedikit crispy ya Dan kalau menurut saya ini memang paling enak Di antara Tiga jenis yang ada Tapi persepsi ini kan berbeda-beda ya Sobat ya Bisa jadi Sobat itu Lebih suka yang alisa Ataupun yang kinase Tapi buat saya Melon ini Sangat layak untuk dikembangkan Karena pastinya juga Ada peminatnya Tidak ada salahnya Untuk dicoba ya Bagi sobat yang belum pernah menanam Di tahun 2024 Saya kira benihnya ini sudah banyak perbaikan Sudah tidak ada yang keriting Kemudian Bobotnya bagus Tinggal daya simpannya ini Yang belum kita coba Nanti tanam berikutnya Akan kita coba Ada yang simpannya Seperti apa Karena Memang teksturnya ini Cenderung juicy ya Sobat Jadi melon ini Sangat pas sekali Ketika dimakan Di siang hari Seperti saat ini Baik sobat Itu saja Review kita Tentang melon Apa dah namanya Legita Sampai jumpa Pada video selanjutnya Salam agro Selamat menikmati